Part selanjutnya dari film Donghua yang berjudul Battletroke The Heaven. Noba mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Ini sangat meriah, apa kalian tidak keberatan jika aku bergabung? Ucap sebuah suara familiar. Pada saat ini dalam tubuh kaisar pemakan jiwa sebuah suara samar terdengar. Suara itu bukan dari kendaklan Cime ataupun kendak kaisar pemakan jiwa. Tapi suara ini secara alami kehendak milik Shaoyan. Siapa itu? Ucap tergejut kendak kaisar pemakan jiwa. Kamu lagi? Ucap kendaklan Cime bahkan lebih tergejut. Baginya suara ini terlalu akrab. Mana mungkin dia melupakan orang yang pernah mengambil avatar Yuan Sen. Hei, kita bertemu lagi. Ucap kendak jiwa Shaoyan tertawa. Suara ini sangat menyeramkan ketika terdengar oleh kendak jiwa Cime. Adik laki-laki, kamu dan aku akan bergabung. Jika kamu bisa membantuku mendapatkan kembali tubuhku, aku bisa mengabulkan tiga permintaanmu. Ucap kendak kaisar pemakan jiwa langsung memohon belas kasihan. Aku benar-benar minta maaf. Sudah terlambat bagimu untuk mengatakannya sekarang. Tubuh ini sangat dicari. Sejujurnya aku juga menginginkannya. Ucap kendak Shaoyan. Hati kaisar pemakan jiwa tenggelap. Dia sangat sial bertemu dengan dua burung merpati yang menempati sarang burung murai. Keluar dari sini. Tidak apa-apa jika kamu mengambil avatar Yuan Senku. Tapi aku tidak akan pernah menyerap pada tubuh fisik ini. Teriak kendak jiwa Cime. Kemunculan Shaoyan langsung membuat kendak Cime yang sebelumnya tenang mendadak menjadi marah. 10%. Ucap kendak Shaoyan mengabaikan kemarahan klan Cime. Dan memulai persaingannya sendiri. Kekuatan merebut tubuh yang diwariskan oleh Sison sangat menakutkan. Itu bahkan tidak akan kalah dari klan Cime. Di masa lalu keduanya pernah bersaing ketika merebutkan tubuh Yuan Sen. Dan pada akhirnya Shaoyan bisa merampasnya dari klan Cime. Oleh karena itu kendak jiwa klan Cime saat ini bukanlah kemarahan. Melainkan ketakutan di dalam hatinya. Bayangan atas kehilangan avatar Yuan Sen masih teringat jelas di otaknya. 11%. Ucap kendak jiwa Shaoyan. Pada saat ini suara tenang dan tidak tergesa-gesa berubah dari kendak klan Cime menjadi suara Shaoyan. Yang paling marah saat ini tentu saja adalah kendak kaisar pemakan jiwa. Karena dengan tambahan Shaoyan maka kendak klan Cime juga mulai dengan gila-gilaan merebut tubuh. Dan dengan hadirnya Shaoyan akan membuat proporsi kendak kaisar pemakan jiwa menurun dengan cepat. Tetapi bahkan jika dia mengeluarkan raungan yang menusuk, dia hanya bisa melihat tanpa daya saat tubuhnya direbut dengan cepat. Dalam waktu singkat, kendak kaisar pemakan jiwa akan benar-benar diperas keluar dari tubuhnya sendiri. Tentu saja bukan hanya kaisar pemakan jiwa yang gelisah. Tetapi kendak jiwa klan Cime juga sangat cemas. Itu karena setelah Shaoyan berpartisipasi dalam perubutan tubuh ini, kecepatannya untuk menduduki tubuh fisik melambat secara signifikan. Sedangkan pekerjaan Shaoyan lebih cepat dari pekerjaan mereka. Dan setelah beberapa saat, dia sudah mencapai 20%. Ada pun kendak kaisar pemakan jiwa, dia hampir sepenuhnya kehilangan kendali atas tubuhnya sendiri. Dia hanya bisa melihat kendak klan Cime dan kendak Shaoyan bertarung satu sama lain. Meskipun Shaoyan datang belakangan, kekuatan yang kuat untuk merebut tubuh memungkinkan Shaoyan menepatinya dengan sangat cepat. Begitu cepat sehingga kendak jiwa klan Cime cemas karenanya. 25% Ucap suara tenang Shaoyan. Sementara itu di dunia luar saat ini tubuh bocah itu terlihat tidak bergerak. Tetapi pada saat ini terdengar suara rawungan dari mulutnya. Lalu semburan jiwa hitam keluar dari kepala bocah itu. Dan jiwa hitam ini tidak lain adalah kendak kaisar pemakan jiwa yang diperas keluar. Sosoknya yang berwujud jiwa hitam bergegas menuju kampan dengan kecepatan tinggi. Di sisa lain, di dalam kabut tebal di kejauhan terlihat seorang raja jiwa yang sedang berkeliaran mencari gadis bayangan. Dan dia benar-benar sangat lelas setelah mencari untuk waktu yang sangat lama. Dia bahkan sudah mencari dengan jarak seribu kaki jauhnya. Tetapi pada akhirnya dia tidak menemukan apapun. Namun pada saat ini raja jiwa itu menolet dengan tajam. Sebelum dia bisa bereaksi, sebuah aura hitam mengalir di antara alisnya. Mata raja jiwa menunjukkan perjuangan. Dengan masuknya aura hitam ini, tubuh raja jiwa langsung bergetar. Setelah beberapa saat, raja pemakan jiwa berhenti gemetar di dalam kabut tebal. Ketika dia membuka matanya lagi, mata itu sudah berbeda dari sebelumnya. Dan ada kemarahan yang terlihat di wajahnya. Sungguh bacingan terkutuk. Mereka sudah mengambil tubuhku. Aku kaisar pemakan jiwa bersumpah tidak akan berdamai. Teriak suara itu yang ternyata adalah kaisar pemakan jiwa. Jelas bahwa ini adalah kendak kaisar pemakan jiwa yang membabi buta merebut tubuh raja pemakan jiwa. Bagaimanapun sumber energi dari klan pelahap jiwa berasal darinya. Sehingga dia dapat dengan mudah merebut tubuh dari para pemakan jiwa lainnya. Dua sampah rendahan. Kalian berani mengambil tubuhku. Aku pasti akan membunuhmu di sini. Teriak kaisar pemakan jiwa membentuk segel tangan. Kini hanya ada satu juta jiwa di tubuh kaisar pemakan jiwa. Dan itu tidak bisa dibandingkan dengan tubuh utamanya yang memiliki 10 juta jiwa. Oleh karena itu dia akan membalas atas kehilangan tubuhnya bagaimanapun caranya. 108 pulau. Aku sudah menghabiskan 10 ribu tahun untuk mengatur formasi ini. Awalnya aku ingin menggunakan ini untuk berurusan dengan Aula Punggur Dewa. Tapi hari ini mereka telah merebut tubuhku. Bahkan jika aku harus mati aku akan membawa kalian hancur bersama aku. Teriak kaisar pemakan jiwa mengeluarkan raungan yang mengerikan ke arah langit. Setelah itu satu jiwa yang mengelilinginya membutuhk formasi kecil yang misterius. Pada saat ini seluruh jurang kutub tampak bergetar hebat. Pulau-pulau yang menggapung di jurang kutub ini semuanya berbalik dan bergerak ke arah yang sama dengan cepat. Tidak hanya itu. Kabut tebal yang menutupi seluruh wilayah jurang kutub juga mulai menggeliat. Dan setelah beberapa saat kabut tebal yang menutupi seluruh jurang kutub langsung menghilang dengan cepat. Semua perubahan di wilayah jurang kutub terjadi dengan sangat cepat. Begitu cepat sehingga hampir tidak ada waktu bagi orang-orang untuk bereaksi. Setelah semua kabut tebal menghilang. Baru kemudian bagian bawah dari jurang kutub terlihat jelas. Yang merupakan lautan dalam. Mungkin karena redupnya cahaya di jurang kutub ini sehingga lautan yang muncul terlihat hitam. Dengan gemuruh air laut itu tak terhitung banyaknya orang yang semula ada di kabut tebal tanpa ketakutan. Segera mereka dengan panik mencari pulau mengapung untuk berlindung. Laut hitam bergemuruh hebat. Salah-salah ada makhluk raksasa yang mengaduk lautan itu. Kaisar pemakan jiwa juga berusaha mengangkat dirinya setinggi mungkin. Dan menjauhkan dirinya dari lautan hitam yang naik dengan cepat. Pada saat ini di suatu tempat di wilayah jurang kutub terlihat tiga sosok yang kebingungan serta ketakutan. Siap! Kemana perginya pulau-pulau itu? Ucap salah satu di antara ketiganya. Mereka sudah lama mencari keberadaan pulau mengapung untuk berlindung. Namun tidak peduli kemana mereka terbang mereka tidak menemukan satu pulau pun. Ini tidak mungkin. Ada sebuah pulau di sini beberapa hari yang lalu. Bahkan jika pulau itu berpindah tidak mungkin menghilang dalam jarak 100 meter. Ucap terkejut di antara ketiga orang itu. Lalu kemana kita akan pergi? Jika kita tidak segera menemukan pulau kita semua akan ditelan oleh lautan hitam. Jawab salah satu di antaranya sudah dibasahi keringat dingin. Sialan! Sepertinya kita benar-benar celaka. Ucap mereka bertiga menjadi sangat pucat. Sementara itu lautan hitam di bawah sudah naik dengan cepat. Dan mereka bertiga seperti set tetes air di lautan yang luas. Pada saat ini lautan hitam memicu gelombang besar. Dan ketiga orang yang masih di sana langsung menghilang di bawah sapuan gelombang itu. Setelah itu terlihat mahluk besar lewat di tengah lautan hitam ini. Tubuhnya yang besar tertutup oleh lautan hitam. Dan ketiga orang tadi terkubur ke dalam mulutnya. Jika melihat dari kejauhan. Dapat dilihat bahwa ada mahluk hitam besar yang berkedip-kedip di lautan hitam ini. Makhluk besar itu disertai dengan ombak. Dan tubuhnya yang besar melompat tinggi ke atas. Hanya pada saat inilah terlihat bahwa ada sesosok yang berdiri tegak di atas kepala mahluk besar itu. Berani mengambil avatar Yuan Senku. Sekarang kamu masih ingin mengambil klon kaisar pemakan jiwaku. Kamu memang ancaman mutlak. Tapi aku masih punya banyak persiapan untukmu. Ucap sosok yang berdiri di atas kepala mahluk hitam besar. Hal yang paling mengejutkan adalah sosok ini juga salah satu klon milik klan Jimmy. Setelah berbicara dia bergerak menuju ke tempat Xiaoyan berada. Sin kembali ke tempat Xiaoyan. Pada saat ini kendak jiwa Xiaoyan terus bersaing melawan kendak klan Jimmy. Untuk tubuh kaisar pemakan jiwa. 35% 36% Ucap kendak jiwa Xiaoyan. Meskipun Xiaoyan datang belakangan. Tetapi jelas bahwa kekuatan untuk merebut tubuh yang diberikan Shizun sangat menakutkan. Bahkan jika kendak klan Jimmy juga mencoba yang terbaik untuk bersaing. Faktanya dia tidak bisa mengimbangi Xiaoyan sama sekali. Dan seiring berjalannya waktu. Xiaoyan perlahan-lahan mendekat klan Jimmy di tengah meningkatnya proporsi. Adegan ini benar-benar mengingatkan klan Jimmy pada adegan ketika klan Yuan Chen diambil oleh Xiaoyan. Ini avatar ku. Pertama datang pertama dilayani. Kamu harus masuk akal. Ucap kendak jiwa klan Jimmy meraung dengan enggan. Berbicara soal alasan aku paling benci alasan dalam hidupku. Ucap suara Xiaoyan terdengar di titik berikutnya. Bahkan jika kamu mendapatkan tubuh fisik ini. Kamu tidak akan bisa keluar dari sini hidup-hidup. Ucap kendak klan Jimmy. Saat ini dia tidak akan menang melawan Xiaoyan dalam hal merebut tubuh. Oleh karena itu dia hanya bisa bersaing tentang siapa yang bisa membawanya keluar dari sini maka dialah pemenangnya. Sungguh bagaimana kalau kita bertaruh? Ucap kendak jiwa Xiaoyan. Taruhan. Kalau begitu mari kita dengarkan. Ucap kendak klan Jimmy menengus dingin. Kamu mengatakan kalaupun aku mendapatkan tubuh ini aku tidak bisa pergi dari sini hidup-hidup. Karena kamu berpikir begitu ayo kita bertaruh. Kamu keluar dari tubuh ini sekarang. Jika aku tidak bisa keluar dari tempat ini hidup-hidup. Aku akan memberimu tubuh fisik ini serta avatar Yuan Senku. Orang yang berakal sehat pasti tahu bahwa hal ini merupakan bisnis yang menguntungkan. Ucap kendak jiwa Xiaoyan. Apakah kamu pikir aku idiot? Ucap kendak klan Jimmy. Kamu sendiri yang mengatakan bahwa kamu idiot. Jelas kamu tidak akan percaya padaku. Karena kamu tidak percaya kenapa kamu tidak berani bertaruh. Ucap kendak jiwa Xiaoyan. Omong kosong. Karena ini masalahnya aku akan menghancurkan tubuh utamamu dulu. Ucap kendak jiwa klan Jimmy memarahi dengan marah. Setelah berbicara bocah itu tiba-tiba membuka matanya. Meskipun Xiaoyan dengan cepat menduduki tubuh fisik bocah ini. Tetapi kendak jiwa klan Jimmy masih menempati paling banyak. Jadi kendali atas tubuh ini masih sepenuhnya ada di tangannya. Xiaoyan hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat kendak jiwa Jimmy mengendalikan tubuh bocah itu. Ups, ini agak buruk. Ucap kendak Xiaoyan mengutuk diam-diam di dalam hatinya. Jutaan jiwa gelap melonjak dari tubuh bocah itu. Serangan semacam ini secara alami bukanlah sesuatu yang dapat dilawan oleh tubuh utama Xiaoyan. Apalagi saat ini merupakan kunci untuk merebut tubuh. Begitu Xiaoyan terluka maka perampasan tubuh akan dihentikan. Kendak jiwa Jimmy jelas sangat menyadari hal ini. Jadi tubuh utama Xiaoyan harus dihancurkan sebelum Xiaoyan dapat mengancamnya. Pada saat ini, Alphahter Yuan Shen berdiri di depan tubuh asli Xiaoyan. Meskipun Alphahter Yuan Shen kuat secara fisik tetapi dia lemah dalam kekuatan jiwa. Hanya dengan dikombinasikan dengan tubuh utamanya maka kekuatan keduanya dapat diintegrasikan. Tetapi sekarang tubuh utama Xiaoyan menutup matanya dengan erat. Dan mengabdikan dirinya untuk merebut tubuh. Jadi secara alami tidak mungkin menggunakan teknik pegabungan tubuh untuk saat ini. Gadis bayangan, bisakah kamu mengendalikan sebatang dupa lagi? Ucap Xiaoyan mentransmisikan suara jiwa. Pelora jiwa yang hilang tidak dapat berpengaruh pada target yang sama untuk waktu yang singkat. Kamu ini? Baiklah, ini akan menjadi yang terakhir kalinya aku membantumu. Aku hanya bisa membantumu selama setengah batang dupa. Ucap gadis bayangan. Kalau begitu terima kasih banyak. Ucap Xiaoyan tersenyum kejut. Setengah batang dupa bukanlah waktu yang lama. Oleh karena itu Xiaoyan tidak berani berpikir terlalu banyak. Dia langsung memfokuskan kendak jiwanya untuk meningkatkan kecepatan merubut tubuh. Jika Xiaoyan bisa menempati 50% maka dia dapat bersaing dengan jiwa cimi untuk mengendalikan tubuh ini. Pada saat itu tidak mungkin bocah ini menyerang Xiaoyan lagi. Namun jelas bukan tugas yang mudah untuk mencapai 50% dalam waktu setengah batang dupa. Xiaoyan tidak bisa mempertimbangkan begitu banyak. Dan segera dengan gila-gilaan mulai menempati tubuh bocah itu. Pada saat ini kendak jiwa cimi mengendalikan puluhan ribu jiwa dan sudah menyapu ke arah tubuh utama Xiaoyan. Ketika masa hitam dari ribuan jiwa sudah mendekat, tiba-tiba saja cahaya kemasan muncul di depan Xiaoyan. Dan kemudian cahaya kemasan menyala membentuk prisai pelindung tanpa jalan untuk menyerang Xiaoyan. Puluhan ribu jiwa itu meledakan dirinya sendiri satu demi satu dan membombardir prisai emas. Dan jiwa yang tak terhitung jumlanya meledak dengan rawungan melengking. Metode ini sangat menakutkan. Hanya satu peledakan jiwa sudah cukup membuat Xiaoyan terluka. Apalagi saat ini ada ribuan dari mereka yang terus meledakan diri pada prisai emas di depan Xiaoyan. Xiaoyan tampak sangat gugur. Jika energi Yin yang menakutkan itu benar-benar berhasil masuk, maka avatar Yuan Xin serta tubuh utamanya akan terluka. Xiaoyan menatap prisai emas yang tampaknya lemah ini dengan gugur. Namun faktanya kekuatan prisai itu benar-benar di luar imajinasi Xiaoyan. Bahkan masih utuh di bawah derur ribuan jiwa. Jelas gadis bayangan tidak sekedar menyombongkan diri. Karena dia berkata bisa melindungi Xiaoyan dalam setengah batang dupa, maka tentu saja tidak ada keraguan. Cih, apakah kau hanya bisa bersembunyi seperti kura-kura? Kalau begitu aku akan memecahkannya untukmu. Ucap kendak jiwa Jimmy. Pikirannya bergerak kemudian jiwa yang tak terhitung jumlahnya menjarak ke arah Xiaoyan lagi. Jiwa-jiwa ini meledakan diri dengan gila-gilaan seperti terakhir kali. Yang langsung membuat dampak kuat besar pada prisai pelindung di depan Xiaoyan. Tetapi kekuatan pertahanan prisai emas sangat luar biasa sehingga membuat Xiaoyan menelan ludahnya. 43 persen. 44 persen. Ucap kendak jiwa Xiaoyan di dalam tubuh bocah itu. Kekuatannya untuk merebut tubuh menjadi semakin liar. Selama mencapai 50 persen, maka Xiaoyan akan mampu bersayang untuk mengendalikan tubuh ini. Melihat ini kendak jiwa Jimmy segera kembali ke pikirannya. Itu karena kekuatan Xiaoyan untuk merebut tubuh terlalu cepat. Begitu cepat hingga dia merasakan teror. Dia segera menstabilkan pikirannya dan menghalangi kekuatan Xiaoyan untuk merebut tubuh. Baru saat itulah kejang cepat Xiaoyan mulai melambat lagi. Kenapa? Apakah kau tidak berniat membunuh tubuh utamaku? Bagaimana kalau kamu mencobanya lagi? Mungkin kamu akan berhasil. Tidak ada gunanya kamu disini untuk bersaing menempati tubuh ini. Kamu tahu bahwa aku lebih kuat darimu. Ucap Xiaoyan sambil tersenyum. Jelas dia ingin membujuk kendak jiwa Jimmy untuk terus menyerang tubuh utamanya. Dengan prisep pelindung yang disediakan oleh gadis bayangan itu, Xiaoyan juga penuh percaya diri sekarang. Yang terpenting adalah sekali kendak jiwa Jimmy mengendalikan tubuh untuk menyerang. Maka hal itu akan menjadi kesempatan Xiaoyan untuk menempati tubuhnya dengan cepat. Hmm, tubuh ini milikku. Kalian Yuan Shen juga milikku. Semuanya milikku. Dan aku akan mengambil tubuhmu nanti. Ucap kendak jiwa Jimmy menunggu sedingin. Saat ini dia hanya bisa menempel di pikirannya dengan cara ini. Dengan begitu kecepatan Xiaoyan untuk merebut tubuh menjadi lebih lambat. Namun Xiaoyan masih mengandalkan kekuatan domain yang diberikan oleh Shizun. Sekarang dia sudah mencapai 48%. Dan itu akan segera mencapai 50%. Setelah setengahnya ditempati, maka Xiaoyan akan berada pada pijakan yang sama dalam tubuh fisik ini. Dan siapapun yang dapat menempati 51% akan dapat menekan pihak lain kemudian mengendalikan tubuh fisik ini. Pada saat ini meskipun Xiaoyan sendiri menutup matanya, Avatar Yuan Shen dapat melihat semua perubahan yang terjadi di sekitarnya. Dia juga menyadari sesuatu yang aneh. Kabutubal telah menghilang. Dan lautan hitam tiba-tiba muncul di bawah mereka. Selain itu ada suara menenggung yang datang dari daerah sekitarnya. Xiaoyan sedikit mengerinyit dan juga merasa aneh oleh pemandangan yang tiba-tiba ini. Tetapi perubahan yang terjadi jelas bukalah perubahan tanpa alasan. Mungkinkah Kaiser pemakan jiwa melakukan semua ini? Ucap Xiaoyan menyipitkan matanya. Karena ketika jiwa Kaiser pemakan jiwa keluar dari tubuh bocah ini, ia menghilang dengan cepat dan jiwanya tidak ditangani oleh Xiaoyan. Baru saat inilah Xiaoyan merasa bahwa itu merupakan kesalahan besar karena tidak membinasakan jiwa itu. Meskipun hanya jiwa mungkin akan membuat beberapa masalah yang merepotkan. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Noba sampai akhir ya. Sampai jumpa.